Sejumlah orang sangat antusias untuk menghadiri acara Open House Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 10 April 2024. Bahkan, ada warga yang telah mengantre sejak subuh hingga tidur sebentar saja demi bertemu Presiden RI Jokowi Dodo, Jokowi. Ngantre dari jam 4 pagi, jam 2 pagi, bangun dan siap-siap. Enggak tidur lagi kita, ujar seorang warga bernama Cici, 30 tahun, yang datang dari daerah Kuitang, Jakarta Pusat. Saat ditemui sekitar pukul 6.30, Cici berharap pintu gerbang bisa segera dibuka agar dirinya dan rombongan bisa masuk bertemu Jokowi. Selain itu, ia juga berharap mendapat kesempatan untuk menjabat tangan dan berfoto bersama Presiden Republik Indonesia. Ia foto sekalian kalau bisa, ungkap Cici. Padahal, acara Open House baru dibuka pukul 9. Selain Cici, ada warga lain juga yang sudah mengantre di depan gerbang istana sejak subuh. Mereka berasal dari berbagai daerah, yakni Bekasi, Jakarta, dan Tangerang. Salah seorang warga bernama Barnabas Haryantolahama, 32 tahun, juga sudah mengantre di depan gerbang istana Merdeka sejak pukul 5.30 waktu Indonesia Barang. Dia sangat antusias untuk datang lantaran ini adalah tahun terakhir Jokowi menjabat sebagai Presiden RI. Ini ketemu Presiden terakhir, masa tugasnya sudah habis. Mau salaman terakhir? Jadi tidak bisa dilupakan. Ujar dia. Diberitakan sebelumnya, Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden, Muhammad Yusuf Permana, mengatakan agenda Open House rencananya dimulai pukul 9. Open House dibuka bagi pejabat negara dan masyarakat. Meski masyarakat diizinkan hadir, Yusuf mengingatkan agar tetap tertip mengikuti aturan yang berlaku di Istana Kepresidenan. Namun, karena acara Idul Fitri menekankan silaturahmi, prinsip kelewesan tetap diperhatikan saat Open House. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!